Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Ini dalam rangka, saya dulu dengan Pak Menteri, ini sama-sama komisi buat. Saya kebetulan, kalau beliau kan banyak urus pada MPR, urus fraksi, saya ini ditugaskan untuk mengurus undang-undang aparatur sipil negara. Saya emsir, saya tidak sama-sama anggota pada legislasi. Kami ingin sekali, nanti PP yang keluar, sebetulnya itu ASN, PNS, dan P3K. Makanya pengen perjanjian kontrak. Nanti beli di PP keluar, lewat SDR itu cuma satu dibuka, dua-dua, tapi sampai dua, tiga, empat. Sehingga tadi, benar, satu juta mulai pencendiri tidak menerima PNS lagi, memang aranya begitu. Kita beruntung dari data PNS yang terbaik, Nah, ini kira-kira kami tentu butuh sekali dukungan, apalagi dengan orang yang sadar hukum ini, untuk bisa masuk ke masyarakat. Misalkan, Pak, masih ada masyarakat yang marah kepada kami, ketika kami mengusirnya jualan di jalan raya. Itu kalah-lamah dibedak petak, Pak Menteri. Dipedak-petak. Sungai, kalau mau diusir, itu digalami, ya. Nah, ini sudah proses hukum saja. Ini betul-betul dunia yang kacau saja. Tapi, itulah gila-gila tugas Pak Gapel yang baru. Memang Jakarta, agak mengusirnya, kan? Saya angiris saja, ini malu, saya katakan di Jakarta jadi gubernur muda. Kurusun hukum, selupakan biur. Motor jalan, panggil Menteri PU. Jadi, Gubernur DKI hanya memperkot-kot jantung, kotor sarang, kotor kaki, kotor panggat, itu saja. Jadi, sekali lagi, Pak Ibu, kami siap ditugaskan untuk langkah-langkahkan tumpungsi atau semua visi-visi Jakarta, biarkan kami siap jadi muda, jadi etalasi. Untuk mempertentangkan semua proses transformasi kesadaran hukum di seluruh Indonesia. Terima kasih.